Ukraina kembali diserang Rusia Sejumlah akun telegram pro-Rusia melansir rekaman ledakan Kamis 17 November Ledakan terjadi di antaranya di wilayah The Prophet Ross, sebagian besar negara dilanda kecemasan sumber daya Ukraina melaporkan rudal jelajah Rusia X-101 ditembakkan oleh pesawat pembom jarak jauh Saya ingin peringatan diri serangan udara berbunyi Kantor Presiden Ukraina mengatakan bahwa Rusia hari ini akan memberikan pukulan kuat terhadap infrastruktur Ukraina Sejumlah media sosial di Ukraina melaporkan sementara 50 rudakan terjadi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat Ini adalah serangan kedua Rusia pekan ini Serangan diklaim menggunakan rudal jelajah X-101 Rudal jelajah X-101 dalam bahasa Rusia X-101 adalah rudal jelajah strategis Rusia yang diluncurkan di udara Rudal diproduksi dengan menggunakan teknologi modern untuk mengurangi visibilitas radar Senjata ini bisa menghancurkan target hingga 2.500 km jauhnya Rudal ini juga memiliki varian yang bisa dilengkapi dengan hulu-ludak nuklir Rudal jelajah X-101 menggunakan GLONASS sistem navigasi satelit Rusia Untuk koreksi lintasan dan dilaporkan memiliki akurasi 5-6 meter Ke-101 yang beroperasi sejak 2013 Pertama kali diuji pada 1990-an Rudal tersebut adalah salah satu senjata terbaru dan berteknologi canggih Yang membuat debut mereka di Suria Senjata ini pertama kali digunakan dalam pertempuran pada 17 November 2015 God bless